hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di konten saya ngobrolong ngobrolnya ngawangkong gitu Pak kali ini saya akan mengajak berbincang rekan saya yang sudah mungkin sudah lama mengenal saya jadi konten ngorong ini membicarakan tentang diri saya bahasa pengantarnya bisa pakai bahasa Sunda bisa pakai bahasa Indonesia bebas karena kan judul lagi ngorong ngobrolnya ngawangkong nah siapa teman saya kali ini yang saya akan ajak berbincang tentang diri saya ini saya memperkenalkan atau memperkenalkan diri sendiri ya boleh nah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik namanya siapa saya kalau di Sunnah ya iya iya Sarmun tapi nama KTP nya dikonten ngorong ini Pak Armut saya kalau bang saya manggilnya Pak Armut ya saya ingin mengajukan pertanyaan tentang diri saya khusus diri saya ada beberapa pertanyaan mungkin tiga atau empat karena ini mungkin saya akan ganti jadi ngorong plus jadi ada tambahan pertanyaan jadi ada tiga tapi saya ada ada plus jadi ada empat jadi saya berpikiran tadi malam mau mendambahkan pertanyaan tentang diri saya jadi saya masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya Pak Armut wawuh jemurang ngelisablah harilah yang saya inginkan di tahun 2011 kalau nggak salah ya 2011 ya berarti udah berapa tahun 10 tahun ya itu 2002 hindi ya sekitar segitu lah 10 tahunan ya lumayan ya sekian lama gitu kalau saya emang kalau saya seorang pribadi mengenal Pak Armut itu sekitar 2000 saya udah bisa lihat ya di rumah sakit 2000 oh ya saya pernah lihat Bapak tapi saya emang nggak kenal secara secara personal gitu ya secara pribadi tapi emang baru mengenal Bapak itu emang betul ya Bapak katakan 2011 tapi pernah lihat Bapak berjauh di bawah itu gitu jadi intinya saya kita berdua kenal Pak Armut kenal dengan saya itu ya menurut pengaturan Pak Armut 10 tahunan mungkin ya tapi saya melihat personal Pak Armut itu lebih dari 10 tahun saya pernah lihat tapi emang tidak kenal secara tidak terlalu akrab Coba ya sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua karena udah 10 tahun nih Pak pasti Bapak kan kenalnya setidaknya kurang lebih kurang banyaknya saya tidak akan marah karena ini kan saya juga ingin-ingin memperbaiki diri saya sebenarnya gitu ya jujur kenapa saya buat konten dalam diri manusia itu pasti punya sisi negatif positif baik dan tidak baik nah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Armut menurut penilaian Bapak Bapak menilai saya itu sisi karakter atau watak ya sisi baik dan sisi tidak baik dari saya apa kita mulai dari yang mana dulu Pak Bapak nyamannya sisi baiknya sisi baiknya nah aduh sisi baiknya ya berpibadinya gini ya orangnya ya pertama aja itu orangnya jujur jujur amin ya jadi konsisten lah kalau ada jujur konsisten ya apa yang dilakukannya ya itu sisi baiknya ya sisi baiknya sekarang masuk ke sih udah itu aja ya itu aja lah jangan banyak-banyak makasih sekarang sisi yang tidak baiknya ini saya siap-siap oke Pak silahkan Pak sisi yang tidak baiknya ya bagaimana ya paling kalau segini bahasa aja dulu ya bahasa ya ya suka cepas-ceplos itu tidak baik Pak itu kalau cepas-ceplos kalau kita ngomong kita nggak suka kita nggak suka gitu kalau tidak itu nggak baik kalau misalnya saya nggak suka saya langsung ngomong nggak nggak suka itu nggak baik Pak atau mengharap disembunyikan dulu itu gimana ya enggak orangnya itu sepertinya kalau ada ini kalau memang suka sepontan ya itu lah tidak sepertinya itu jadi aku ditahan dulu gitu kok dulu kalau aku jangan marah ya enggak 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 ini sebagai masukan saya hanya biasa jadi harus kita punya ini dulu nih sebelum di obrol ini di ini ini gitu ya belum di di kose ya kita diterangah dulu ya orang tua dulu malah sebelum ngomong itu harus bicara dulu gitu sebelum ngomong harus bicara dulu ya sebelum bicara kalau dibikirkan dulu itu udah sebenarnya ya itu kan karena itu sepontan gitu kalau pemikiran saya tapi akhirnya ya baik nggak ada makhluk apa-apa iya sih enggak itu yang baiknya udah sekarang yang tidak baik bagi pekerjaan saya terlalu sepontan menurut Pak terlalu sepontan ada lagi Pak? ya sepontan gitu aja sih cuman kalau ya bahasa gitu juga ada kasar itu kan kalau saya kan berhubung udah lama nggak udah memalumin kan sifat orang itu kan nggak ya masing-masing punya wataknya gini-gini-gini gitu ya itu tidak jadi masalah menurut Pak Amun jadi dari sisi bahasa saya nggak masalah karena kurya utang alamanya banyak mengenal berbagai watak orang bahasa orang adat orang jadi tidak ada masalah jadi menurut Pak Amun sisi yang tidak baik dari saya itu saya terlalu sepontan terlalu sepontan ya baik-baik ya saya terima oke kenapa ada lagi Pak yang tidak baik dari diri saya? ya itu aja sih terlalu baik jadi dari sisi baiknya saya bisa terima jujur konsisten yang tidak baiknya saya terlalu sepontan dalam berbicara tapi maksudnya berbicara baik ya iya 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 tapi mungkin tapi selama ini saya menurut saya itu ya kespontanan saya itu bagus Pak tapi menurut Pak tidak baik gitu nah pokoknya tidak baik ya menurut orang Pak takutnya keberhubungan sudah biasa biasa aja orang biasa takutnya kayak orang yang baru gitu ya oh gitu biar menangin dekatnya baik baik ini kita masuk udah ya Pak ya sisi baik dan kita baiknya cukup sekitar udah aja udah banyak-banyak Pak hahaha oh iya tuh ada penonton tuh ada penonton ada penonton ada penonton tuh ini namanya siapa nih? kita tanya dulu udah kita masuk lagi ya jadi susah dia pinjem Pak HPnya kita pertanyaan yang ketiga saya sebagai manusia menyadari bahwa saya butuh saran saya butuh dikritik ataupun saya butuh doa nah sekarang Bapak punya saran atau kritik atau doa untuk saya apa Pak? banyak yang terbaik aja ya yang terbaik itu apa Pak? coba Pak? soalnya kan yang terbaik ya kita itu ya harus selamanya belajar-belajar-belajar evaluasi diri kita ya kalau kalau ya ini jadi kita aja dulu evaluasi ya oke biar kita udah ya kalau menurut kita mah udah baik apa ya kami kita terus-terus kalau saja ya apa bahasa istilah agama kita kan muslim ya muhasabah diri ya Pak ya iya muhasabah diri tapi Bapak lihat dari punya saran nggak atau kritik nggak doa untuk karakter saya untuk kepribadian untuk kehidupan saya Pak ya saya saya harus bermuhasabah diri ya Bapak mendoakan saya atau Bapak mau memberi saran kepada saya tentang kehidupan yang Bapak tahu dari diri saya Pak ya semoga ke depannya ya lebih di segi ibadah ya lebih setiap omak lagi ya ya kita harus banyak-banyak berdoa semoga kita yang tadi dimudahkan sudah urusannya apa yang yang dicita-citakan kita terwujud tidak baik ingin apa ingin apa ya melangkah lebih baik lagi iya 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 amin ya Jodoh ya semuanya Pak Jodoh amin amin semuanya kok di konten orang ini banyak teman-teman saya ya ya Jodoh terbaik amin nah karena ini terus ngorong terus ada pertanyaan keempat dan pertanyaan ini baru saya pikirkan semalam iya 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 Bapak yang nomor keempat itu kan saya kematian itu pasti Pak iya apa yang akan Bapak rasakan kalau saya meninggal dunia ini saya seru nih saya apa yang akan Bapak rasakan apa yang akan Bapak rasakan ini untuk saat ini emang saya kan belum meninggal tapi apa yang akan Bapak rasakan dan apa yang akan Bapak rasakan kalau saya meninggal dunia ya pasti saya sebagai teman yang udah lama mengenal Covid pasti merasa kehilangan yang udah tahu ya sifatnya begini begini pasti kehilangan iya merasa kehilangan jangan lebih jangan sekarang ya iya kalau kematian itu pasti dan gak bisa menunggu saya saya hanya menunggu iya pasti merindukan iya sebenarnya ya kalau gitu baik iya 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 Bapak rasakan akan Bapak rasakan pasti sedih kehilangan iya pasti kalau sedih kehilangan itu udah pasti namanya ke teman misalkan iya ketemu tiap hari iya itu aja Pak apa apa Mendoakan saya kalau saya meninggal dunia pasti mendoakan yang terbaik iya Pak 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 terima kasih semoga kita bertemu berdua di surga Amin. Terima kasih atas waktunya. Senang banget bicara dengan Pak Al-Mun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian. Atau konten ngorong-ngorong plus. Karena ada tambahan satu pertanyaannya. Sampai jumpa lagi di konten ngorong-ngorong saya selanjutnya. Kedepan dengan teman-teman yang saya anggap sudah dekat dengan saya dan mengenal diri saya, pribadi saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih Pak.